hai oke balik lagi sama Om David Surukata Farm ini Tortotable Om David ya sudah Om David apa namanya minta tolong karyawan untuk dipasangkan kaki-kakinya ya jadi berupa meja sudah dikerjakan tadi pas Om David kerja ya jadi sekarang sudah punya kaki-kaki meja dan ini adalah Tortotable buatan ular kayu furniture nah memang Om David juga belum sempat untuk setting-setting ya ini hanya sementara aja Om David juga belum tahu naroknya posisinya pasnya dimana tapi kurang lebih kalau sudah di apa namanya disetting dipasang semua kira-kira seperti ini gambaran meja Tortotable buatan ular kayu furniture ya kebetulan Om David juga letakkan beberapa ekor Surukata sebagai tes ya mereka sedang bobo disini ini hanya tes aja karena Om David juga masih bingung mau letakkan dimana Tortotable nya sehingga Om David juga nggak kasih lampu-lampu ya nggak setting substrate aneh-aneh juga tapi kurang lebih Om David hanya ingin memberikan gambaran seperti inilah Tortotable nya Nah Om David juga mendapatkan satu batang apa sih balok kayu ini yang Om David kurang paham fungsinya untuk apa nanti Om David coba tanya Pak Tommy ya fungsinya untuk apa Buka benar fungsinya untuk mengganjal gini atau tidak nah disini surukatannya juga agak malu-malu ya untuk masuk ke dalam ya ini Om David mohon maaf ya ada bunyi gemericik air ya biar lebih alami gitu ya tapi suara Om David harusnya sih jelas juga nah ini bagian dalamnya tempat mereka hiding ya atau bersembunyi nah sekarang gini Om David ingin membahas kelebihan dan kekurangannya Tortotable ini ya nomor satu Tortotable itu ini sangat bagus ya menambah kesan estetika yang cantik juga itu kelebihannya jadi kalau kita sebagai hobis kita ingin suruh kata kita terlihat cantik ya ingin terlihat menarik menjadi hiasan yang enak dilihat juga ya kita perlu yang namanya Tortotable nah cuman Tortotable tuh juga banyak macam fungsi ya Nah kalau yang punya Om David ini dia bisa dibuka dari atas seperti ini bisa juga dibuka dari samping ya dari kaca ini nah sebentar Om David akan kasih tahu kelemahannya juga ya apa aja kelemahannya kita coba breakdown bahas satu persatu ya oke yang pertama yang Om David pengen bahas adalah kekurangannya dulu ya kekurangannya itu adalah pintu untuk bukan pintu ya lubang untuk masuk ke dalam ini menurut Om David ini terlalu kecil ya karena sulukata itu memang pada saat kecil dia mungkin bisa masuk ke bolongan untuk hiding seperti ini tapi sulukata itu termasuk cepat besar dan melebar ya kalau nanti dia sudah melebar di size 10-15 cm nanti dia akan sulit nih masuk ini kekecilan ya menurut Om David ini bisa diperbesar lagi atau diakalin bagaimana caranya Pak Tommy ya ular kayu furniture mungkin di apa di inovasi bagaimana caranya supaya bisa kecil bisa besar sehingga pada saat besar dia bisa dibuka lagi misalnya gitu ya kayak puzzle ya Nah itu cakep tuh nah lalu untuk di atas sini atau tablenya ular kayu furniture ini perlu sedikit apa namanya pegangan ya lalu ini ada handlenya memudahkan untuk dibuka tapi sayangnya yang di atas ini ya memang udah ada kawatnya nih kawatnya tapi juga kalau Om David bilang ini kalau tikus atau kucing ini mungkin khawatir masih bisa menjebol kawat ini ya mungkin kawatnya lebih kokoh lagi ya yang lebih kuat lagi ya menurut Om David sih gitu ya aku tahu kalau tikus tuh kan kadang orang mungkin naro tato tablenya di teras atau di luar di outdoor ya tikus tuh nggak selamanya kecil kadang ada tikus tikus got ya atau tikus yang besar ya tikus sawah gitu ya dia kayaknya bisa menjebol ini nih kucing juga begitu kemudian kayak misalnya kalau kalian tinggal di daerah mungkin masih ada hutan mungkin masih ada kayak musang gitu ya ini takut khawatir masih bisa dijebol nih ya jadi agar iskan ininya mungkin harus diperkuat lalu ada handle harusnya ada handle untuk mengangkat ini ya ini karena sulit diangkat memang sih kalau ada handle ini mungkin beberapa orang agak sedikit terganggu ya karena orang sukanya yang suka mulus flawless gitu ya dia nggak suka ada tonjolan-tonjolan ya tapi kalau Om David lebih kepengen fungsinya sih jadi ini ngangkatnya agak susah karena eh tidak ada handle untuk megang untuk ngangkat ya ini gitu kemudian eh di sini kan pintu kaca ya harusnya eh ini mudah dibuka harusnya mudah dibuka harusnya di sini ada handle juga tapi di sini tidak dipasangin handle ya jadi agak sulit untuk membuka pintu ini kita harus membuka bagian atas dulu ya buka bagian atas lalu mendorong eh sebelah sini nih nah di sini ada semacam kayak nah ini ya kita mendorong ini baru bisa kebuka untuk membersihkan apabila substrate kita kotor atau apabila ada kotoran ada pun atau udah bekas-bekas sisa sayur ya kurang praktis harusnya ada handle juga di sini tapi sekali lagi itu semua eh selera ya relatif ada juga orang yang tidak ingin di tabletnya itu terlihat tonjolan-tonjolan ya sekali lagi kalau mendapat lebih senang yang fungsional jadi hendak ada handle nya sehingga memudahkan membuka dari depan nah satu lagi ini kalau posisi sudah terpasang semua nih ya eh mungkin kurang diperhitungkan dari dalam itu berusaha dibuka mengganjal nih jadi ini agak sedikit ketinggian harusnya kalau diukur Hai walaupun posisi berada di atas meja kandangnya kura-kura ini hortotable ini harusnya masih bisa dibuka tapi ini mungkin sedikit salah perhitungan sehingga pada saat mau dibuka pintu kaca ini dia terhalang nih karena dia masuk jadi nggak bisa dibuka jadi ini sekali lagi cukup merepotkan karena harus diangkat dulu baru ini bisa dibuka kurang praktis aja sih itu kekurangannya menurut Om David yang harus diperbaiki kira-kira itu kalau secara tampilan keren ya ini juga kebetulan finishingnya alami temanya jadi terlihat sekali kayu-kayu ini apa namanya kesan-kesan naturalnya nih terlihat ya enggak dicet tapi dicet juga bisa sih men kalau habis dicet menurut Om David enggak bisa langsung digunakan sampai bau catnya hilang dulu nah kekurangannya sih menurut Om David itu aja ya yang krusial ya yang Om David terasa bisa ditingkatkan di next penyempurnaan portotable nya ya Nah buat teman-teman yang juga mesen dari ular kayu furniture mungkin itu juga bisa diperhatikan ya bisa di request juga ke Pak Tommy agar diperhatikan hal-hal yang tadi Om David sampaikan ya selebihnya sih keunggulannya sangat banyak ya karena kualitasnya terlihat sekali ya bagus kokoh ini juga berat banget ya sehingga solid sekali secara visual juga sangat cantik ya Hai dan membuat kita sebagai penghobi menjadi tambah happy ya tambah bahagia ya karena bagus sekali hasil buatannya ular kayu furniture ini Hai nah ini fungsinya memang kalau di indoor ya nggak ada binatang enggak ada predator ya sehingga enggak terlalu perlu atasnya ini kita khawatirkan kawat-kawatnya ya karena Om David kan indoor ya jadi enggak terlalu pusing sama kawat-kawat ini yang Om David pikirkan ini sepertinya masih agak rentan kalau ada musang atau kucing atau tikus sawah ya masih bisa dijebol tapi karena Om David indoor nggak terlalu khawatir juga tapi teman-teman yang punya tototable ditaruh di teras outdoor mungkin harus berpikir untuk memperkuat ini sih ram kawat ini yang bagus ya gitu ini juga enteng sehingga mudah untuk diangkat ya buat Om David itu satu keunggulan karena kalau bolak-balik ngangkat berat makanya pusing juga ya eh Om David rasa cukup ya dari segi kekurangan dan kelebihannya keunggulannya kalau dari kelebihan memang ini dikerjakan dengan baik ya bukan asal-asalan terlihat sekali yang mengerjakan ini memang eh orang mebel ya orang ahli furniture ya bukan sembarangan orang coba-coba bikin ya karena pengerjaannya sangat rapi ya sangat rapi dan memuaskan Om David rasa ini termasuk kalau kita pesan sembarangan ya bukan sama yang memang bidangnya jatuhnya pasti akan sangat mahal karena barang-barang dari kayu mebel furniture itu pasti mahal tapi kalau pesan di ular kayu furniture bagusnya akan diberikan banyak opsi ya Pak Tommy itu punya banyak opsi sehingga bisa menyesuaikan budget kita bahan-bahannya juga ada berbagai macam ya enggak cuman satu macam aja kemudian Pak Tommy ini juga terbuka dengan konsep-konsep kita maunya seperti apa ya sehingga bisa dibuatkan sesuai dengan keinginan kita bisa custom sesuai dengan apa yang kita inginkan desain-desain yang bagus gitu ya Oke Om David rasa eh cukup ya karena tujuan Om David kali ini adalah sedikit mereview Tortotable buatan ular kayu furniture ini dilihat dari sisi-sisi mana aja yang fungsinya eh masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki oke sip thank you ya temen-temen bye 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 bye